yang udah menggunakan iOS 14GM-nya, 14.1, yang udah dirilis minggu lalu. Untuk ngomongin performance baterainya, pada iOS 14.1 ini sangat jauh lebih baik ya dibandingkan 14.0.1. Halo everyone, welcome back to my channel. Lanjut ya, pada video kali ini kita akan mereview iOS 14.1 yang baru juga dirilis oleh Apple ya. Aku akan ngebahas banyak banget beberapa isu bugs yang udah dibenahin pada update-an iOS kali ini guys. Terutama adalah ngomongin performance baterainya ya. Oke, langsung aja kita akan ngebahas iOS 14.1. Untuk iOS 14.1 memiliki model versi ini yang gak jauh berbeda dengan 14.0.1 hanya berbeda di angka belakangnya aja ya. Kalau 14.01 memiliki kode belakang 93 sedangkan 14.1 ini ditandai dengan kode 95 guys. Dan terbilang cukup lama ya untuk menunggu iOS 14.1 ini yang dimana iOS terakhir itu 14.0.1 pada tanggal 25 September dan sekarang pada tanggal 21 Oktober ya baru dirilis untuk perbaikan iOS pada 14.1-nya. Ngomongin besaran size update untuk 14.1 ini pada iPhone 11 Pro Max aku yaitu kurang lebih sekitar 400MB sedangkan buat iPad yang memiliki size yang lebih kecil ini hanya 372MB jadi teman-teman silahkan langsung update aja ya. Aku sarankan menggunakan wifi ini baik itu di iPad maupun di iPhone-nya. Lanjut ngomongin isu baterai health yang sering ngedrop ketika habis update iOS ya. Ini sebelum update posisi aku di 87% ya dan ini tetap sama aja. Setelah update dia juga masih tetap pada 87%. Jadi tes pada device aku ya ini sama sekali gak ada penurunan untuk baterai health-nya guys. Aku gak tau nih teman-teman di luar sana apakah ketika teman-teman abis update kamu mengalami isu penurunan baterai health? Silahkan kamu tinggal tulis aja ya pada kolom komentar. Lanjut ngomongin penambahan fitur ya dari mulai perubahan user interface maupun widget, memoji. Ini sama sekali belum hadir pada iOS 14.1 ini ya. Jadi iOS 14.1 ini lebih difokuskan itu untuk pembendahan isu bugs guys. Namun ada sedikit penambahan fitur baru ya. Buat kamu yang menggunakan HomePod kamu wajib banget update ke software versinya 14.1 juga. Ini ada penambahan fitur baru ya yaitu adalah intercom. Fungsi dari intercom sendiri ya ini kurang lebih untuk berkomunikasi gitu antara masing-masing device-nya HomePod to HomePod, HomePod to iPhone, dan HomePod to Apple Watch-nya. Ya sekaligus persiapan ya untuk HomePod Mini-nya. Penambahan fitur yang terakhir ini adalah 10-bit HDR video playback dan edit foto juga ya. Jadi kurang lebih fitur ini sih sebenernya dipersiapkan untuk keluaran iPhone 12-nya ya. Mengingat iPhone 12 udah mampu merekam 4K HDR dan dukungan juga untuk Dolby Vision-nya. Oke lanjut ya kita akan ngebahas isu bugs apa sih yang udah dibenahin pada iOS 14.1 ini. Untuk perbaikan isu bugs yang pertama ada pada dua aplikasi ini ya WhatsApp dan Instagram. Buat yang WhatsApp mungkin sempat mengalami kesulitan ya untuk membuka foto, video, dari kiriman teman-teman kalian nih melalui chat ya. Sedangkan untuk aplikasi Instagram-nya pada beberapa device ketika teman-teman klik ya ini suka ke-close sendiri. Kalau kalian nemuin dua isu ya pada aplikasi Instagram maupun WhatsApp kamu coba aja update ke 14.1 ya. Dan jangan lupa juga nih untuk cek software update-nya ya pada aplikasi App Store-nya. Lanjut ya perbaikan isu bugs yang kedua ketika ada telepon masuk baik itu melalui WhatsApp, melalui Line atau melalui calls biasa ini ya terkadang suka mengalami informasi yang salah ya baik itu nomor teleponnya entah itu mungkin dari luar negeri segala macem maupun nama si peneleponnya nih. Untuk 14.1 isu tersebut sudah dibenahin oleh Apple. Lanjut buat teman-teman yang mengalami isu bugs pada aplikasi musik ya terutama mau download album atau download single musiknya yang dia nggak masuk ya ke dalam library song-nya kamu tinggal update aja ke 14.1 guys untuk isu ini udah dibenahin ya pada update-an kali ini jadi nggak ada trouble sama sekali pada saat teman-teman download musik atau menambahkan album ya untuk koleksi kalian. Selanjutnya perbaikan isu bugs pada aplikasi kalkulator ya jadi buat teman-teman di luar sana yang mengalami isu seperti untuk yang angka 0-nya ini suka nggak pencet suka nggak muncul ya untuk tampilan display-nya kalian tinggal update aja ke 14.1 guys. Selanjutnya perbaikan kecil ya pada fitur Apple Watch untuk family sharing-nya yang terkadang menu ini suka nggak bisa kita gunakan ya untuk setup-nya untuk update-an terbaru ini 14.1 sudah dibenahin oleh Apple. Untuk perbaikan isu bugs pada airdrops ini ya terkadang suka nggak bisa detect dan ketika udah detect pun ya kita mau kirim file suka putus di tengah jalan untuk yang airdrop ini sekarang udah jauh lebih stabil lagi pada iOS 14.1 guys. Jadi kalau teman-teman mengalami isu serupa ketika mau ngirim airdrop ya baik itu mungkin ke device Macbook, iPad, atau ke device lainnya mengalami kendala silahkan kalian langsung update aja ke 14.1. Oke lanjut. Buat kalian yang baru download aplikasi ya dan masukin ke tampilan homescreen-nya terkadang untuk size-nya ini dia suka lebih kecil atau lebih besar jadi agak nggak persisi untuk tampilan icon-nya namun pada update-an kali ini untuk isu tersebut udah dibenahin sama Apple jadi untuk semua icon-nya ini kembali persisi ya nggak ada yang lebih kecil maupun lebih besar nih guys. Lanjut, ngomongin isu bugs personal hotspot yang terkadang suka nggak muncul ya walaupun settingan kita udah benar jadi kita harus kayak restart dulu risk pering baru muncul ya pada update-an kali ini Apple juga memperbaiki ya untuk isu personal hotspot dan isu wifi-nya nih yang terkadang masih suka putus aja ketika kita udah terhubung ya pada koneksi wifi walaupun buat teman-teman yang menghubungkan device-nya melalui personal hotspot nih ya suka putus-putus silahkan aja langsung update ke 14.1. Untuk isu bugs yang terakhir aku juga sering ngalamin ya ketika kita mindain widget-nya terutama buat kalian yang menggunakan folder aplikasi ya ketika lagi setup widget-nya untuk yang foldernya suka berantakan aplikasi ini mendadak keluar sendiri untuk update-an kali ini semuanya udah berjalan dengan normal guys jadi buat kalian yang menggunakan folder aplikasi ketika ubah widget-nya posisinya gak akan keubah sama sekali pada folder yang udah teman-teman bikin nih kalau kita ngomongin performance-nya ya iOS 14.1 ini menurut aku pribadi jauh lebih responsif ya ini aku tes pada 11 Pro Max jadi jauh lebih cepat untuk delay animasinya juga bisa dibilang sangat bagus in-out-nya untuk third application buka aplikasinya dan sangat terasa banget ya untuk perbedaan speed-nya sistemnya jauh lebih stabil lagi jadi untuk isu bugs ya yang suka restart mendadak atau mati mendadak ya ini di luar ngomongin untuk yang isu baterainya ya pada update-an kali ini udah banyak banget ya yang dibenahin oleh Apple jadi kalau kalian nanya enggak wajib gak sih update ke 14.1 ini atau mending nunggu aja nih untuk 14.2-nya aku sangat menyarankan teman-teman update aja ke 14.1 ya karena begitu banyak banget isu bugs yang udah dibenahin oleh Apple yang terakhir kita akan ngebahas untuk performance baterainya ini banyak banget dimention sama beberapa youtuber luar pun ya yang udah menggunakan iOS 14 GM-nya 14.1 yang udah dirilis minggu lalu untuk ngomongin performance baterainya pada iOS 14.1 ini sangat jauh lebih baik ya dibandingkan 14.0.1 dan seperti biasa ya aku akan update untuk penggunaan baterainya 14.1 ini 2 hari ke depan melalui akun Instagram aku nih underscore imcrcd buat teman-teman jangan lupa ya follow Instagram aku juga untuk mengikuti perkembangan update seputar iOS dan produk lainnya dan mungkin cukup sekian ya video kali ini ngomongin iOS 14.1 share overall semuanya berjalan dengan baik suhu panas pada iPhone 11.1 udah jauh menurun dibandingkan iOS sebelumnya untuk buka aplikasi juga jauh lebih cepat jauh lebih responsif UI-nya ini sangat-sangat cepat guys pada 14.1 ya buat kalian yang udah update dan masih mengalami isu bugs kamu tinggal tulis aja pada kolom komentar nih guys soalnya ngomongin isu bugs ini terkadang di setiap device berbeda-beda ya device aku semuanya berjalan dengan normal aja tapi gak menutup kemungkinan pada device teman-teman yang malah muncul untuk isu bugs barunya nih jadi pastikan kamu jangan tulis aja pada kolom komentar oke sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax